Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Betatrok Devon Ayo langsung aja ke alurnya Saya juga tidak tertarik Taiking menjawab dengan acu-ta'acu Jadi tujuan kalian berdua harus membunuhku Dan kamu tidak pernah tertarik dengan warisannya Apakah rencanamu terhenti sekarang? Sio Yan menemukan mata air ajaib yang mengandung energi sihir dan duduk bersilah Suaranya keluar dengan dingin Taiking dan Senju terdiam Karena memang seperti yang dikatakan Sio Yan Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membunuh Sio Yan Tapi mereka tidak bisa membunuhnya sekarang Dan mereka tidak mau mengambil resiko Mengambil warisan Raja Iblis Tianhe Mereka menghabiskan beberapa waktu di sini Tapi dia tidak menyangka nasib buruk seperti itu Akan bertemu dengan Sio Yan secepat ini Apakah ada berita dari Suho? Sio Yan menutup matanya dan bertanya sambil berlatih Tidak Taiking menggelengkan kepalanya Sio Yan sedikit mengernyit Tampaknya Suho mungkin sudah menebak bahwa Taiking dan Yuqing Sekarang berada di bawah kendali Sio Yan Sekarang ada dua kemungkinan Bahwa avatarnya telah pergi dari sini Atau dia berencana sendiri untuk mencari cara membunuh Sio Yan Dan pada saat ini Ketika Sio Yan masih berkultivasi di mata air ajaib di lantai 2 Di ruang lain yang berada di lantai 2 menara pembantaian Avatar Suho yang bernama Yonghe Sedang duduk bersila di dalamnya Dan di sana ada sosok cantik berdiri di sampingnya Sosok cantik ini tak lain adalah Yuqing Yang tidak berpergian bersama Taiking dan Senju Saat ini dia muncul di samping Yonghe Tetapannya menakutkan Melihat ke arah Yonghe Dia sepertinya tidak percaya bahwa ini adalah avatar Suho Kalian berdua menyumbangkan darah jiwamu Sebuah bola cahaya biru muncul di tangan Yonghe saat ini Seolah ingin menyampaikan suatu berita dan Yuqing menganggu Apakah permesuri telah melindunginya sepanjang waktu Yonghe terus bertanya Ya tuan istana dan juga membunuh dua sosok Taishu Yuqing tidak menyembunyikan apapun Dan membuatnya benar-benar membelot setelah menerima darah jiwa Ini jelas tidak mungkin Dan Yuqing masih merasa mengikuti Suho lebih memiliki peluang menang Membunuh dua sosok Taishu Yonghe terkejut Apakah permesuri bergerak? Permesuri seharusnya juga menembak Tetapi apa yang dibunuh orang ini juga sangat kuat Tetapi dia tidak memiliki kekuatan keabadian Tetapi anehnya Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan keabadian langkah kelima Dengan tubuh abadi Yuqing memberikan informasi yang dia ketahui Dan dia benar-benar terlihat persis seperti tuan istana Yuqing berkata dengan sangat serius Ada hubungan dengannya kontak yang tak terhindarkan Dan bahkan pertempuran dengannya Yonghe menyipitkan matanya sedikit Meskipun dia adalah seorang tiruan Ketika dia membuat ekspresi ini Yuqing dapat memastikan bahwa Yonghe adalah 100% avatar Suho Lagi pula dia telah mengikuti Suho begitu lama Detail dari beberapa ekspresi dan gerakan sangat penting bagi Yuqing Yang pandai mengamati Itu semua tertanam dalam benaknya Tapi kali ini Mereka telah menyebabkan bencana besar Mereka mengira akan sulit berurusan dengan Permesuri Tapi sekarang mereka berani membunuh Taisu Maka itu akan menjadi hal yang biasa Bergabunglah dengan Taisu Untuk bertarung melawan Permesuri bersama Dengan bantuan Taisu Meskipun Permesuri tidak akan takut Tapi setidaknya ada peluang Sudut mulut Yonghe naik sedikit Saat dia berbicara Begitu kata-kata itu jatuh Boleh cahaya biru di tangannya tiba-tiba menyusut Berubah menjadi cahaya biru dan menghilang Yuqing tidak banyak bicara Hanya mengangguk sedikit Setelah beberapa saat Cahaya biru terbang kembali di tangan Yonghe Seakan-akan Yonghe menunjukkan cipiran Saya tidak berharap Orang-orang Taisu datang begitu cepat Ini harus dicoba disini Orang-orang di sekitar sudah mengirim orang Untuk memeriksanya Dan Permesuri hanya membawa kelinci gila Dan orang-orang tua lainnya Ada di bintang Vientin Akan lebih baik jika kita bisa bersatu Dengan Taisu untuk membunuhnya disini Agar tidak menimbulkan masalah Setelah meninggalkan tempat ini Permesuri bukan lagi Permesuri seperti dulu Dia telah lama jatuh Dan sekarang dia hanyalah sisa jiwanya Meskipun dia tidak terkalahkan Namun dia bisa dihancurkan Jika ada kesempatan Yonghe menghancurkan cahaya biru di tangannya Dan bergumam Setelah selesai berbicara Yonghe menoleh untuk melihat Yuqing Tubuh lembut Yuqing berhenti sejenak Dia akhirnya melarikan diri Dari mulut harimau Dan kali ini dia akan masuk ke mulut harimau lagi Dan jika dia tidak hati-hati Dia akan direduksi menjadi umpan meriam Tapi Yuqing tidak bisa menolak Jadi dia menggertakan giginya Mengeplakan tinjunya dan menganggu Taiqing telah mengirimkan berita Bahwa dia telah bertemu dengannya saat ini Dan dia juga berada di lantai 2 ini Tetapi lantai 2 menara pembantean dibagi menjadi banyak ruangan mandiri Yang tidak dapat digabungkan ke dalam ruang yang sama Jadi kami harus menemukan cara untuk membuatnya masuk lebih tinggi Tapi anda juga harus berhati-hati Waktunya tidak tepat sekarang Kita harus menunggu bala bantuan Sebelum bala bantuan tiba Kita tidak boleh mengejutkan musuh Jika tidak Kesuksesan akan gagal Yonghe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Yuqing Dan yang terakhir juga tampak serius ketika dia mendengar kata-kata itu Dan menganggu dengan kepalan tangan terkepal Saat ini Di hutan belantara abadi 5 pembangkit tenaga tai su telah tiba di lokasi Dimana warisan Raja Ibis dan Hebrada Tetapi itu masih diblokir disini Jika anda ingin memasukinya Anda harus melanggar batasannya terlebih dahulu Atau setidaknya membiarkannya cacat 5 sosok tai su sudah mulai melanggar batasan secara paksa Hanya masalah waktu sebelum dia bangun Orang yang membunuh 893 dan 927 telah ditemukan Dan dia ada di antara mereka Kita harus menemukan baju besi dewa palsu Ya Jawab sosok tai su lainnya Di 800 juta Suen telah mengubah lebih dari selusin mata air ajaib Dan pil sumber semuanya telah ditelan Tetapi mata air ajaib ini masih mengandung sumber energi dewa yang kuat Dan pil ajaib di tubuhnya telah mendapatkan pola kedelapan Tetapi Suen benar Dia tidak memperhatikan hal ini Satu-satunya pikirannya sekarang adalah berkultivasi secara gila-gilaan Untuk menembus keabadian dengan kecepatan tercepat Saat dia terus bergerak maju Suen sedih mengernyit Dan monster merangkak keluar dari mata air ajaib itu satu persatu Tetapi Suen masih duduk bersilah di mata air ajaib itu Tanpa perintahnya Senju memimpin Jika dia ingin menyelamatkan hidupnya Dia harus lebih rajin Taiking berdiri diam dan tidak ingin bergerak Tetapi pada suatu saat Permesuri tiba-tiba dia muncul di sampingnya Menyaksikan matanya yang indah melengkung menjadi bulan sapit Taiking bergerak dengan tegas dan menembak Senyuman seperti ini jelas sangat manis Tetapi di mata Taiking Itu lebih serius daripada pisau pembunuh yang tajam Suen terus berlatih Dan permesuri ada di samping Ada satu detail Selama Suen berlatih Permesuri yang belum pernah terlihat sebelumnya Tiba-tiba muncul dan diam-diam menjaga sisi Suen Dia tidak menginjinkan Suen untuk mengalami kecelakaan Dan Suen secara alami dapat merasakan Bahwa Permesuri adalah istri yang mulia Dan mereka tampaknya tanpa sadar Mengembangkan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Suen Meskipun Suen tidak mengakuinya Beberapa perasaan hanya sepihak Itu juga bisa membuat orang merasa rumit Pada saat ini Mata air ajaib meluas sampai ke puncak gunung di ujung jauh Dan sinar cahaya yang mengarah ke lantai tiga Ada di bagian atas gunung Saat ini Suen telah tiba di kaki gunung Di antara puncak gunung yang diselimuti kaput abu-abu Dia bisa mendengar raungan satu demi satu Dapat dilihat bahwa ada banyak monster di puncak gunung ini Tetapi ada juga dua anak laki-laki berkuda di depan Namun dia bahkan tidak membuka mata Langkah ketiga dan langkah kelima Jika anda bahkan tidak bisa menghadapi monster-monster ini Percuma bertanya kepada mereka Sepanjang jalan mendaki gunung Ada mayat monster Senju dan Taiking membuka jalan di depan Suen pergi jauh-jauh tanpa halangan Dan sampai di puncak gunung Mata Suen terpecam rapat Dan semua monster telah terbunuh Senju dan Taiking berada di samping Suen Dan ada keanehan yang tak terlukiskan di mata mereka Dia benar-benar dewa pertarungan Taiking merasa itu terlalu aneh Dia hanya merasa aura Suen banyak berubah Satu saat Menjadi dewa pertarung Dan satu lainnya adalah abadi yang kuat Benar-benar saja Tapi saya curiga yang kita lihat hanyalah tiruannya Dan tubuh abadi itu adalah dirinya yang sebenarnya Senju menganggu dan menganalisis dengan suara rendah Yah, masuk akal untuk mengatakannya Tetapi jika dewa itu adalah dewa pertempuran Tetapi memiliki tubuh abadi yang begitu kuat Itu agak tidak masuk akal Taiking sedikit menganggu Dan keduanya sedang menunggu Xioian untuk berlatih Keduanya mulai berbicara Tapi ngomong-ngomong Dia dan Tuan Istana benar-benar mirip Senju tidak bisa menahan desahan Dia selalu ingin mengajukan pertanyaan ini Tetapi dia tidak pernah berani berbicara Ini lebih dari kemiripan Kecuali untuk pakaian dan gaya rambutnya Fitur wajahnya hampir persis sama dengan Tuan Istana Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama Bahkan jika ada triliunan makhluk di dunia Sama sekali tidak ada daun yang identik di dunia Apalagi orang Saya curiga dia seharusnya menggunakan teknik mengubah wajah Untuk dengan sengaja mengubah wajah yang persis sama Dengan wajah Tuan Istana Taiking bergumam Dan Senju juga merasa bahwa apa yang dikatakan Taiking masuk akal Sebelum melihat Siyoyen Suho muncul di depan mata mereka sebelumnya Jadi meskipun itu tiruan Siyoyenlah yang meniru Suho Apa rencana kita sekarang? Senju bertanya dengan suara rendah Taiking memandang Siyoyen Lalu dengan hati-hati Melirik pormesuri yang berdiri di samping Siyoyen Lalu berkata dengan suara rendah Saya hanya bisa berjalan langkah demi langkah Senju juga menghalang nafas panjang Ketika mendengar kata-kata itu Dari sudut pandang ini Mereka berdua mungkin tidak bisa tinggal di lantai dua Dan menunggu dengan damai Seperti yang mereka inginkan Melihat penampilan Siyoyen Mereka pasti ingin pergi ke lantai yang lebih tinggi Jadi mereka hanya bisa melakukannya dengan patuh Menjadi premen Siyoyen Jadi mereka harus pergi dulu Jika ada yang harus dilakukan Setelah beberapa saat Nafas yang kuat terpancah dari tubuh Siyoyen 900 juta sumber energi bintang laut Siyoyen naik jauh-jauh Hampir terserap setelah lusinan mata air ajaib Dia akhirnya berhasil menembus ke tahap tengah Dewa Pertempuran Bintang Sembilan Sudahkah Anda menerobos? Saya ingat ketika saya pertama kali melihat avatarnya Dia memancarkan gelombang Dewa Petarung Bintang Delapan Dan dia dipromosikan menjadi Dewa Petarung Bintang Sembilan Begitu cepat Ya ampun Sepertinya avatarnya juga sangat berbakat Taiking mengangkat alisnya Lagi pula dia telah melihat Siyoyen ketika dia berada di Bintang Vientin Dan dia juga merasakan fluktuasi dari Siyoyen pada saat itu Dengan kekuatannya dia bisa melihat Siyoyen sekilas Tapi jelas Hampir kebanyakan orang akan berpikir Bahwa tubuh abadi yang lebih kuat adalah tubuh asli Siyoyen Dan Siyoyen menunjukkan avatar kekuatan Dewa Pertempuran Sengaja membingungkan publik Dan tampaknya efeknya sangat bagus Mereka yang melihat Siyoyen untuk pertama kalinya Akan tertipu oleh aura Dewa Pertempuran yang dipancarkannya Dengan demikian Siyoyen akan diremehkan Dan kemudian Siyoyen akan memainkan gelombang berpura-pura Menjadi babi Dan memakan harimau Itu terlalu berbahaya Kata Senju dengan suara rendah Begitu kata-kata itu jatuh Siyoyen tiba-tiba membuka matanya Dan menatap Senju dengan dingin Menara pembantaian ini terlalu berbahaya Menyembunyikan begitu banyak monster Bagaimana menurutmu? Tai King Siyoyen segera berpura-pura Tidak terjadi apa-apa Siyoyen berdiri Dan melihat mayat monster di sekelilingnya Yang mengeluarkan bau busuk Siyoyen sedikit mengernih Dan segera melihat ke arah sinar Yang mengarah ke lantai tiga Ke lantai tiga Setelah berbicara Siyoyen menatap Senju Dan Tai King Dan memberi isarat Agar mereka pergi lebih dulu Keduanya tidak punya pilihan Selain bergerak ke arah sinar Siyoyen juga mengikuti mereka Dari dekat seperti sinar Dan sosok ketiganya Menghilang di lantai dua Huh Dia sepertinya tidak mengikuti Senju berteriak kaget Karena ketika dia menoleh Dia hanya melihat Tai King Di sampingnya Bukan Siyoyen Hahaha Kita bebas lagi Senju tertawa Tai King menatapnya Dengan dingin Dan tidak berbicara Sungguh? Lalu beritahu aku Seberapa bebasnya kamu? Sebuah suara Samar terdengar Di belakang Senju Yang membuat Senju Tiba-tiba membeku Masih terlalu dini Untuk berbicara Nyatanya Setelah Siyoyen Benar-benar Memasuki berkas cahaya Dia dipisahkan lagi Hanya saja Permaisuri ada di sana Selama pikirannya bergerak Siyoyen bisa pergi kemanapun Dia mau seolah Berjalan di tanah datar Senju menunjukkan Kepahitan di wajahnya Berpikir bahwa Siyoyen Pasti tidak akan Membiarkannya Baru saja Dia mengatakan sesuatu Yang menyinggung Perasaannya Dan sekarang Dia mengatakan Sesuatu dengan Sembarangan Ayo pergi Masih terlalu dini Untuk bebas Jadi kita harus melihat Apakah kalian berdua Memiliki kehidupan ini? Siyoyen tidak Memperdulikannya Tetapi menggerakkan Tubuhnya Dan mulai menjelajahi Lantai 3 Senju memandang Siyoyen Yang tidak peduli padanya Menampar mulutnya Dan segera mengikuti Di belakang Siyoyen Dengan hati-hati Lantai 3 Penuh dengan mayat monster Jelas Jelas Seseorang telah datang Kesini Selangkah lebih maju Dari mereka Ketika kekuatan jiwa Domain Siyoyen Menyebar Dia menemukan Bahwa tidak ada Nafas di tempat ini Dan ada yang besar Tumbuh di dalamnya Sebuah pohon Dengan batang merah Dan daun merah Hanya saja Pohon-pohon itu Gundul Dan tidak ada Yang tersisa Jelas Telah dikikis Oleh orang-orang Yang datang Ke lantai ini Sebelumnya Mereka bertiga Tiba di lantai 4 Secepat mungkin Tetapi hal yang sama Berlaku untuk Lantai 4 Mereka semua Diambil lebih dulu Dan tidak ada Yang tertinggal Ini membuat Siyoyen Mengerutkan kening Selain dipromosikan Ketengah tahap Dewa Pertempuran Bintang 9 Phil Ajaib Juga memadatkan Pola ke-8 Jadi dia tidak Perlu khawatir Tentang kualifikasi Sama sekali Tetapi Senju Tidak memiliki Kualifikasi Untuk memasuki Lantai 5 Jadi dia hanya Bisa tinggal Di lantai 4 Untuk sementara Untungnya Beberapa monster Belum terbunuh Phil Ajaib Senju Ditingkatkan Menjadi 3 pola Dan segera Memasuki Lantai 5 Jelas Bahwa Siyoyen Menghabiskan Terlalu banyak waktu Berkultifasi Di mata air ajaib Ada beberapa Keberuntungan Di setiap lantai Pertama datang Pertama dilayani Untuk Siyoyen Energi Iblis Adalah yang kedua Tetapi ciptaan ini Juga mengandung Energi asal Dewa Murni Yang sangat Membantu Siyoyen Sekarang dia telah Menembus tahap Tengah Dewa Petarungan Bintang 9 Dan keabadian Tampaknya Tidak lagi jauh Sekali Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.